Untuk memastikan ketersediaan dan kesehatan hewan kurban, Bupati Cianjur Herman Suherman melakukan pengecekan secara langsung ke pasar hewan di Cianjur. Hasilnya, hewan kurban yang masuk dan keluar dinyatakan dalam kondisi baik dan layak. Mendekati Hari Raya Idul Adha, Bupati Cianjur Herman Suherman melakukan inspeksi ke beberapa pusat penjualan hewan kurban di wilayah Kabupaten Cianjur. Salah satunya di Pasar Hewan Cianjur yang menjadi tempat yang banyak didatangi oleh para penjual hewan kurban dari berbagai daerah dan kota-kota besar. Bersama tim kesehatan hewan dinas perternakan Kabupaten Cianjur, Bupati Cianjur Herman Suherman mengecek langsung kondisi kelayakan dan kesehatan hewan kurban jenis kambing dan domba yang ada di pasar hewan ini. Herman memastikan bahwa hewan kurban yang masuk dan keluar dari pasar hewan harus dalam kondisi sehat. Terlebih harus layak dan masuk ke dalam syarat utama pembelihan hewan kurban. Dan saya mengimbau kepada pejualan-pejualan hewan ternak di Cianjur tidak boleh ditrotuar dan tidak boleh membuat pasar sendiri. Semuanya harus dihubungi sini. Dan juga untuk yang dari luar kota, yang dari luar kota jangan robos-robos. Kami periksa satu persatu agar masuk ke Cianjur itu kondisi sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Selain itu mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Cianjur secara berkala memeriksa kondisi hewan kurban di seluruh lapak pedagang. Setiap tujuh hari sekali, hewan kurban baik kambing dan sapi diperiksa kesehatan dan kelayakannya. Dan yang paling jadi perhatian adalah antisipasi penularan dan penyebaran penyakit berbahaya.